Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Kali ini saya akan sampaikan Dimana disini Tentang Abu Janda ya Mulai di Tidak disenangi oleh Barisan Jokowi Ini saya bacakan dulu Informasinya sahabatku Ini saya ambil dari Fajar Indonesia Atau FEN Dinilai kerap sebar kebencian Relawan Jokowi Minta polisi tindak Nikita Mirsani Abu Janda Hingga Deni Siregar Jakarta Relawan Jokowi Yang tergabung dalam barisan Relawan Nusantara Atau baru NASA Mendesak kepolisian agar Menertibkan sejumlah Baser di media sosial Yang kerap menebar Narasi-narasi kebencian Menindak tegas ujaran kebencian Yang dilakukan artis Nikita Mirsani Serta menutup akun-akun Media sosial Seperti milik Deni Siregar Abu Janda Serta website milik Alifur Rahman Bernama Sewort.com Dan lain-lain Demi menjaga Keutuhan negara Dan rakyat Indonesia Ujar Kutua Umum Baranusa Adi Kurniawan Dikutip dari kantor berita Politik RMOL Selasa 1 Desember 2020 Menurut Adi Para Baser tersebut Secara sengaja Menciptakan Narasi-narasi Perpecahan Dengan selalu Mengembangkan Politik Identitas Sehingga Kerukunan di masyarakat Menjadi terganggu Dan sangat berpotensi Mengadu domba Antar sesama Bangsa Indonesia Mereka itu selalu Menebar kebencian Dan terus Menggunakan Politik Identitas Yang dikhawatirkan Akan berpotensi Menciptakan Perang Saudara Di Republik Ini Sebab itu Kami meminta Agar akun-akun Milik mereka Ditutup Secara Permanen Ujab Adi Adi juga Menduga Aksi-aksi Teror Serta yang ada Di Sulawesi Tengah Dimainkan oleh Basar tersebut Sadar Tidak sadar Suka Tidak suka Apa yang dilakukan Nikita Mirsani Denny Siregar Adi Armando Abu Janda Dan kawan-kawan Itulah Yang Memicu Perang Antar saudara Itu Bisa terjadi Harusnya mereka Yang dikecam Terkait Aksi Aksi Seperti ini Tegas Adi Adi juga Mencontohkan Ujaran Kebencian Yang dilakukan Orang-orang Tersebut Yang dinilai Dapat Berdampak Terhadap Kerukunan Umat Beragama Misalnya Sebutan Cebong Dan Kadrun Hingga Saling Buli Antara Kelompok Pendukung Pemerintah Dan Pendukung Habib Rizik Syihab Yang Notabene Mayoritas Adalah Umat Muslim Mereka Tak Sadar Apa Yang Mereka Lakukan Itu Bisa Memicu Perang Saudara Antar Umat Beragama Dan Hari ini Sudah Terjadi Tegas Adi Dirinya Pun Meminta Aparat Kepolisian Mengusut Tuntas Serta Menghukum Seberat Berat Para Pelaku Oke Saudaraku Ini Dari Barisan Barisan Relawan Nusantara Atau Barunasa Yaitu Relawan Jokowi Relawan Pak Jokowi Yaitu Pak Adi Nah Disini Sahabatku Semuanya Memang Selama Ini Ya Seperti Yang Saya Disebutkan Tadi Ini Selalu Memang Biang Kerok Ini Yang Selalu Membuat Gaduh Ya Akhirnya Banyak Orang Orang Yang Tersesat Informasi Banyak Yang Terpengaruh Kebencian Gara-gara Mereka Ini Nah Saya Sepakat Dengan Apa yang Disampaikan Pak Adi Tadi Ini Harus Diproses Karena Inilah Yang Terus Yang Bermain Ini Terus Bermain Jangan Sampai Ya Pak Joko Yang Selama Ini Berusaha Terus Membangun Kebaikan Nah Ini Yang Begini Begini Yang Begini Begini Yang Kelompoknya Abu Janda CS Inilah Yang Membuat Masalah Saudara-saudara Dengan Demikian Yang Setuju Dengan Statement Dari Pak Adi Ini Bahwa Abu Janda CS Ini Harus Diselesaikan Secara Hukum Dan Tentunya Mereka Tidak Mewakili Siapa-siapa Di negeri Ini Saudaraku Jadi Jika Mereka Membuat Statement Membuat Akun-akun Yang Perpecahan Berarti Mereka Tidak Mewakili Siapapun Kecuali Dirinya Sendiri Ya Memang Jadi Pertanyaan Juga Kenapa Kok Belum Ditangkat Polisi Orang-orang Seperti Ini Ya Kan Kita Tunggu Saja Statement Dari Pemerintah Bagaimana Mengatasi Karena Relawan Pak Jokowi Ini Tidak Senang Juga Dengar Seperti Itu Cuman Pertanyaannya Kok Tidak Bisa Ditangkat Tangkap Sampai Sekarang Ini Memangnya Siapa Ini Kelompok Ini Ya Abu Janda Ya Nikita Denny Siregar Ade Armando Nah Ini Sudah Sudah Mulai Tidak Disenang Oleh Kelompok Pak Jokowi Berarti Mereka Yang Mengadu Domba Ini Tugas Memang Domba Pertanyaannya Siapakah Yang Dia Wakili Kalau Dia Statement Jadi Sahabat Sahabatku Semuanya Mari Kita Dukung Statement Dari Bapak Adi Tadi Agar Nama-nama Yang disebut Tadi Dan Kawan-kawannya Yang Sengaja Ingin Membuat Gaduh Di Negeri Ini Melalui Statement Statement Yang dibuat Di media Sosial Sosial Agar Mereka Segera Ditangkap Dan Segera Dihentikan Ocehan Ocehan Mereka Yang Selama Ini Mempengaruhi Banyak Orang Untuk Menimbulkan Kebencian Kebencian Kenapa Karena Mereka Ini Sampai Sekarang Seakan Akan Kebal Hukum Saudara Saudara Seakan Akan Membela Pak Jokowi Tapi Ternyata Relawan Pak Jokowi Juga Tidak Terima Dengan Step Step Mereka Artinya Orang Orang Seperti Inilah Yang Akan Terus Mengadu Domba Antara Pendukung Pemerintah Yang Dipimpin Pak Jokowi Dengan Warga Negara Indonesia Yang Memberikan Kritikan Masukan Kepada Pemerintah Inilah Orang Orang Seperti Ini Yang Terus Mengadu Domba Padahal Di Masa Lalu Pak Jokowi Mengatakan Kritik Pemerintahan Ini Demi Membangun Kritik Pemerintahan Ini Untuk Kemajuan Bangsa Indonesia Pak Jokowi Sudah Ngomong Seperti Itu Tapi Ternyata Orang Orang Yang Saya Sebutkan Tadi Inilah Yang Menghambat Itu Sering Ngompor Ngompori Orang Nah Ini Sahabatku Informasi Ya Lupa Tadi Ini Channel Ini Saya Ngomong Ini Channel Yang Baru Channel Cadangan Karena Channel Yang Lama Juga Aktif Juga Bagus Cuman Ini Saya Buat Channel Cadangan Namanya Emas Coimpeta Jadi Masih Tetap Channel Yang Dibuat Ya Untuk Informasi Informasi Nanti Kedepan Lebih Cenderung Kepada Tentang Emas Dan Bisnis Tapi Disini Biar Subscribe Banyak Dulu Jadi Yang Belum Subscribe Channel Yang Baru Ini Disubscribe Juga Termasuk Yang Di luar Negeri Sana Ya Demikian Sahabatku Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia Merdeka Salam Hormatku Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh